Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Salam sejahtera semua Semoga kita tetap dalam lindungan Amin Jadi di video pertama ini Saya akan membagikan Atau meng-share Cara Mencampurkan probiotik Kepada pakan lele Tujuannya apa? Tujuannya untuk Menekan FCR itu sendiri Karena Banyaknya keluhan dari kawan-kawan kita Pembudidaya Bahwa Kendala mereka dalam membudidayakan Itu adalah pakan Kadang-kadang tidak seimbang Dengan pakan yang dikeluarkan Dan hasil panen Yang dihasilkan Nah Ini menyebabkan kerugian besar Karena lele ini Berapapun dikasih Dilahap sama dia Kita kasih sekilu Habis sekilu Kita kasih dua kilo Habis dua kilo Sekali makan Nah itu Nah tujuan saya memberikan video ini Meng-share video ini Agar Kawan-kawan pemberidaya ini Mengerti Terus Ini terkhusus yang Pemula ya Yang baru-baru ya Kalian udah senior-senior Saya mohon izin lah Jadi probiotiknya juga Kita bikin sendiri Kawan-kawan Nah cuman di video kali ini Belum akan saya Sharekan ya Belum akan saya Buatkan caranya Tapi Nanti di video selanjutnya Maka dari itu Jangan lupa Klik subscribe Like Dan komen Biar nanti video saya selanjutnya Terus bisa diikuti Baik mungkin itu saja Kata sambutan untuk Pada pagi hari ini Kita akan lihat Selanjutnya Pencampuran probiotik pada pakan Dan pemberian Oke Jadi ini Saya akan mulai Mengaplikasikannya Baik kan kawan Jadi ini Probiotiknya Ini kita bikin sendiri Bahan utamanya Itu dari Dari air kelapa Tapi di video ini Saya tidak akan jelaskan Sedetail mungkin ya Nanti di video selanjutnya Saya akan bikinkan Saya janji kawan Makanya jangan lupa Di subscribe Kemudian ini Air bersihnya Nah Ada pun takarannya Kawan-kawan Jadi Satu kilo pakan Itu dicampur Dengan 250 ml Air probiotik Maksudnya begini Air bersihnya 250 ml Diberikan 50 ml Probiotiknya Nah 50 ml ini Kira-kira 4 sendok makan Jadi Karena saya akan Mengaplikasikannya Dalam Hitungan setengah kilo Ini setengah kilo Nah Artinya Kita tinggal bagi dua aja Artinya air yang tadinya Harusnya 250 kan Tinggal 100 ml Mililiter Ini 125 Artinya juga Probiotiknya juga Tidak sampai 50 ml Berarti kalau tadi Seharusnya 4 sendok makan Berarti kita campurkan 2 sendok makan Dibframe 2 sendok makan Turut 4 sendok makan Ini Diambun 1 4 sendok makan Kemudian Pakan yang tadi sudah kita timbang tadi Kita campurkan Kita berikan air probiotiknya Kita aduk sampai rata Nah kemudian kita Ini harus diaduk sampai rata Harus kita aduk Biar rata Ini Kalau kita bikinnya pada pagi hari Maka Kita harus fermentasi dulu Sekitar 5 jam Pokoknya jangan kurang dari 5 jam Jangan kurang dari 5 jam Jadi Pembuatan pada pagi hari itu Untuk pemberiannya itu Pada sore harinya Jadi diberikannya pada sore hari Nah yang untuk pagi besoknya Kita bikin pada sore hari nanti Agar terjadi Kita dipermentasi dulu Di pakannya Kalau tidak dipermentasi Sama saja bohong Permentasinya ini tinggal ditutup saja Tinggal kita tutup rapat saja Kemudian kita diamkan Nanti sore Pas mau pemberian pakannya Baru kita buka lagi Baru kita langsung perikan Oke Sip Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.